Intro Awal semester genap menghadapi ajaran baru, Kapolsek Pauh jadi pembina upacara di sekolah SMA Negeri 3 Sarolangun. Sekolah yang berada di jalan lintas Sarolangun, Tembesi, Kecamatan Pauh. Kegiatan upacara berjalan dengan hikmat. Antusias dari peserta upacara yaitu siswa-siswi tampak jelas semua datang lebih awal demi untuk dapat mengikuti upacara tersebut. Dan barisan tampak sangat teratur menunjukkan bentuk sebuah kedisiplinan di SMA Negeri 3 Sarolangun ini sudah biasa. Sekolah dengan predikat akreditasi A boleh dibilang benar-benar teruji. Sri Haryani selaku kepala sekolah mempunyai target cukup tinggi dalam tingkat keberhasilan yaitu ingin berstandar internasional. Sekolah dengan 13 ruang belajar dan jumlah siswa hampir mencapai 400 orang. Untuk demi untuk mencapai target pasti tidak lepas dari sarana-prasarana sebagai pendukung agar siswa dapat bersaing di kancan nasional. Dalam kesempatan ini Kapolsek Pauh AKPM Tohir beramanah kepada siswa agar berusaha menghindar dari pengaruh pergaulan bebas apalagi sampai mengkonsumsi narkoba. Begitu juga tidak dibenarkan bagi siswa di jam pelajaran berkeliaran di luar sekolah. Apalagi sampai tawuran, maka kami dari pihak kepolisian akan menindak tegas hal tersebut. Kapolsek sangat yakin akan percaya bahwa siswa SMA Negeri 3 Sarolangun ini sangat jauh dari hal seperti itu. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata.